Solusi deret persamaan diferensial selanjutnya dapat berbentuk sebagai fungsi Laguer Atau kita sebut dengan polinomial Laguer Polinomial Laguer ini seringkali muncul pada beberapa kasus dalam mekanika kuantum misalnya Di sini ada dua contoh Misalkan polinomial Laguer digunakan dalam menyelesaikan bagian radial dari persamaan Skrodinger Pada kasus atom dengan elektron tunggal Nah kemudian fungsi Laguer juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan oscilator kuantum Dimana energi potensial yang digunakan adalah potensial Morse Sebelumnya kita telah menyelesaikan oscilator kuantum dengan potensial berupa potensial oscilator harmonik Dan kita temukan bahwa solusinya adalah berupa fungsi Hermit Nah jika potensial tadi diganti menjadi potensial Morse Maka kita akan temukan bahwa solusinya berbentuk fungsi Laguer Nah polinomial Laguer ini dihasilkan atau merupakan solusi dari sebuah persamaan diferensial Yang berbentuk seperti ini X Y double aksen ditambah 1 min X dikalikan Y aksen ditambah NY sama dengan 0 Nah maka solusi dari persamaan diferensial ini berupa polinomial atau fungsi Laguer Y sama dengan ln X Nah polinomial Laguer ini kita bisa nyatakan Seperti ini ln X sama dengan sigma negatif 1 pangkat M Dikalikan kombinatorial dari N dan M Dikalikan X pangkat M dibagi dengan M faktorial Nah fungsi atau polinomial Laguer ini bisa juga diturunkan dari Persamaan atau rumus Rodriguez dari Laguer Nah bentuk seperti ini Nah sehingga kita bisa uraikan L0 X ini akan sama dengan 1 L1 X sama dengan 1 minus X L2 X sama dengan 1 minus 2 X ditambah X kuadrat per 2 Nah mungkin selekatnya kita bisa uraikan seperti ini Jadi ln tadi kita bisa uraikan dalam bentuk deret Jadi kalau kita substitusikan nilai Nnya ke dalam Persamaan tadi Persamaan ln atau dari rumus Rodriguez Nah sehingga kita peroleh uraian Ln ya ini untuk 7 order pertama ya Atau 7 solusi pertama seperti ini Nah kemudian kalau kita plotkan dalam grafik Maka fungsi Laguer seperti ini Jadi untuk n sama dengan 0 Maka garis lurus Satu tadi ya Kemudian untuk n sama dengan 1 ini persamaan linier Dan selanjutnya Selanjutnya kita lihat Fungsi pembangkit dari polinomial Laguer Berupa fungsi P P X, H sama dengan E pangkat Min X H dibagi dengan 1 min H Dibagi 1 minus H Sama dengan sigma ln X H pangkat N Nah ini adalah fungsi yang menghasilkan deret dari polinomial Laguer Kemudian bagaimana ortogonalitas dari polinomial Laguer ini Nah polinomial Laguer ini Ortogonal pada rentang 0 sampai tahinga Nah tapi kita memerlukan fungsi pembobot Yang mana fungsi pembobotnya adalah E pangkat minus X Jadi integral 0 sampai tahinga dari E pangkat minus X Ln X dikalikan Lk X Maka hasilnya adalah delta connector N, K Benilai 1 jika N sama dengan K Dan benilai 0 jika N tidak sama dengan K Berikut ini adalah beberapa relasi rekursi dari fungsi Laguer Nah ini sama seperti pada fungsi Bezel Atau Lysandre ya Kita bisa turunkan dari fungsi pembangkit ya Dengan cara mendiferensiasikan fungsi pembangkit Maka nanti kita mendapatkan pola-pola relasi seperti ini Nah rekan masalah bisa memperdalam Membuktikan ini Ataupun dibaca lebih lanjut dalam textbook Selanjutnya adalah polenomial Lager terasosiasi Jadi sama halnya dengan polenomial Lysandre Pada polenomial Lager juga kita dapat memperoleh Bentuk persamaan diferensial Yang diturunkan Atau yang diperoleh dari persamaan diferensial awal Dengan cara melakukan diferensiasi Sebanyak N kali misalkan Nah sehingga kita memperoleh bentuk persamaan diferensial Lager terasosiasi seperti ini Dengan solusi Y sama dengan Lnk Fungsi X Nah kemudian Lnk ini difisikan sebagai Negatif 1 Angkat K Dk Dxk Ln plus k Fungsi X Seperti ini Atau dalam Bentuk rumus reduges Ini dinyatakan sebagai Lnk Sama dengan X pangkat Min k E pangkat X Dibagi N Faktorial Dikalikan Dn Dxn Dari X pangkat N plus k Dikalikan E pangkat Minis x Selanjutnya Selanjutnya Bagaimana ortogonalitas Dari Polonial Lager Terasosiasi Polonial Lager Terasosiasi Ortogonal Pada Range Atau pada interval 0 sampai Tahingga Dengan Fungsi pembuat X pangkat K Dikalikan E pangkat Negatif Min x Selanjutnya Bagaimana ortogonalitas Dari Polonial Lager Terasosiasi Polonial Lager Terasosiasi Bersifat Ortogonal Pada rentang 0 sampai Tahingga Dengan Fungsi Pembebot X pangkat K Dikalikan E pangkat Minus X Nah ini ada Ada dua bentuk Jadi fungsi pembuatnya Bisa X pangkat K Seperti ini Atau X pangkat K Plus 1 Jadi ada dua bentuk Bentuk 1 Dan bentuk Bentuk 2 Dua-duanya sama Bersifat Ortogonal Artinya ketika N Tidak sama dengan M Maka akan Bernilai Akan Bernilai 0 Contoh Polonial Lager Biasanya digunakan Dalam solusi Persamaan Gelombang Suku Radial Jadi persamaan Dari persamaan Skrodinger Pada atom Hidrogen Nah misalkan Persamaan Suku Radial Dinyatakan Seperti ini Rho D2 C D Rho Kuadrat Ditambah 2 Dikalikan L plus 1 Dikurangi Rho Dikalikan D C Per D Rho Ditambah N Min L Min 1 Kalikan Psi R Nah ini kalau kita lihat Bentuk persamaan ini Ini Sama dengan persamaan Differential Lager Terasosiasi Tadi Nah tapi dengan Konstanta Yang berbeda Disini kita bisa Definisikan K Pada persamaan Lager Terasosiasi Dalam persamaan Radial atom Hidrogen ini Ini akan Sama dengan 2L 2L plus 1 Jadi kita bandingkan Lagi ke Persamaan sebelumnya Kemudian N N sendiri Disini Sama dengan N Min L Min 1 Nah kita tulis N aksen N aksen Sama dengan N Min L Min 1 Nah sehingga Solusi dari Persamaan Differential ini Tentu Tadi kita sudah Diberikan dengan Dalam Persamaan Lager Terasosiasi Jadi kita bisa Dibisikan Si R Fungsi dari Rho Sama dengan A Dikalikan Polimial Lager Terasosiasi L N Min L Min 1 Ini adalah N aksen Ini adalah K 2L plus 1 Fungsi Fungsi Rho Berikutnya Sarat Normalisasi Bahwa hasil Kali dalam Dari Fungsi C R Ini harus Bernilai 1 Sehingga Bracket Dari C R Sama dengan 1 Disini kita akan Menggunakan Ortogonalitas Fungsi Lager Bentuk yang Kedua Nah kita Lihat bahwa Ortogonalitas Dari Fungsi Lager Membutuhkan Fungsi Pembobot Jadi fungsi Pembobot Kita serap Kedalam Kedalam Solusi Disini Sehingga kita Bisa Memisikan A sama Dengan C Dikalikan Akar Dari Fungsi Pembobot Sehingga kita Peroleh Fungsi Pembobotnya Rho L plus 1 Dikalikan E Pangkat Min Rho Per 2 Sehingga Dengan Mengadopsi Fungsi Pembobot Maka Si kita Nyatakan Sebagai C dikalikan Rho Pangkat L plus 1 Dikalikan E Pangkat Negatif Rho Per 2 Dikalikan Fungsi Lager Terasosiasi Seperti ini Nah kemudian Kita masukkan Tadi Hasil Kali Dalamnya Seperti ini Kita Uraikan Sehingga Kita Peroleh C Kwadrat Integral Rho Pangkat 2 L Dikalikan E Pangkat Negatif Rho Per 2 Dikalikan Fungsi Lager Terasosiasi Dikalikan Rho Kwadrat Dikalikan D Rho Rho Kwadrat Ini dari Sini Atau Ini Bisa Juga Tulis Sebagai Rho 2 L Plus 2 Nah Sehingga Kita Peroleh C Kwadrat Dikalikan Integral Rho 2 L Dan seterusnya Ini harus sama dengan Harus sama dengan 1 Nah kemudian Bentuk dari Integral ini Ini kita sudah tahu Ini adalah bentuk Ortogonal Fungsi Lager yang kedua Tadi Nilainya adalah Ini Jadi 2 N 2 N Ditambah K Ditambah 1 Dikalikan N Plus L Faktorial Dibagi N Min L Min 1 Faktorial Sehingga kita Peroleh C adalah Akar dari N Min L Min 1 Faktorial Dibagi 2 N Dikalikan N Plus L Faktorial Nah Rekan Masya Silahkan Diturunkan Lebih detail Lagi Untuk Mendapatkan Nilai C Nah Sehingga kita Dapatkan Solusi C Untuk Komponen Radial Sebagai Fungsi Rho Bentuknya Seperti Ini